Intro Sabtu 15 Juli 2023 Bertempat di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya Panitia Steering Komite atau SC Membuka pendaftaran calon ketua MPC Tingkat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya Yang akan dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang atau MUSCAP Ke 10 tanggal 31 Juli 2023 Yang akan digelar di salah satu Hotel Bintang 4 di Singaparna Kegiatan organisasi yang dilaksanakan 4 tahun sekali ini Dianggap sebagai event paling bergensi dan paling populer Di ruang lingkup organisasi PP Pelaksanaan MUSCAP dilakukan sesuai mekanisme Yang sudah diatur dalam ADART Formas Pemuda Pancasila tentang Musyawarah Pancasila Jawa Barat Kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 31 Juli 2023 ini Menjadi pusat perhatian bagi kadar pemuda Pancasila Khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Rencananya pembukaan pendaftaran calon ini Akan ditutup tanggal 23 Juli 2023 Pukul 15.30 atau 7 hari sebelum pelaksanaan MUSCAP Dimana tahapan teknis pelaksanaan ini Sesuai dengan kebijakan yang sudah digariskan Dalam peraturan organisasi PP saat ini Selamat siang Ketua Ya selamat siang Ini Ketua dalam MUSCAP 10 ini Dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia ya Apa yang ingin disampaikan oleh Ketua Panitia? Yang terkait dengan persiapan MUSCAP Saya aturkan dulu terima kasih kepada semua pengurus kepanitiaan DSC dan OC MUSCAP 10 Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya Karena sudah bersinergis, solid Serta bekerja keras, bekerja cerdas Untuk mensukseskan acara kita Hajatan 4 tahun sekali kita Dan selanjutnya mungkin saya harap Para Panitia tetap independen, netral Tidak ada keberpihakan kepada siapapun Dan saya hanya ingin mensukseskan MUSCAP Untuk menjadi arena persaudaraan Bukan arena peperangan Karena keluarga besar pemuda Pancasila hari ini adalah Menjungjung tinggi sportifitas, solidaritas, dan kekeluargaan Persaudaraan yang utama Kandidat sendiri ada berapa? Kandidat bakal calon untuk perhari ini kami terima itu Baru satu orang yang menyerahkan berkas perseratan Dan bakal calon tersebut bernama Bung Dhani Padian Yaitu merupakan incumbent dari Ketua MPC Pemuda Pancasila Periode sebelumnya Jadi langkah-langkah SC sampai hari ini Baru pendaftaran, sampai kepada pendaftaran calon? Ya, baru sampai pendaftaran calon Juga kami mempersiapkan Semua segala sesuatunya itu Terkait dengan dasar-dasar hukum yang ada di organisasi kami Yaitu ADART, PO, Jumlah Jumnis Serta tata trim yang berdasarkan hasil panel kita Terakhir, harapannya? Harapannya kami ingin menjadikan musab ini adalah Arena Primus Interpares Yaitu memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik Bahwa pemuda Pancasila hari ini Mengedepankan sisi intelektualitas Buktikan bahwa kita Arogansi kepremanisme jalanan itu Kita hilangkan, kita hapuskan Menjadi formasi yang menyunggung tinggi Nilai-nilai intelektualitas Selamat siang, Bu Ngadi Bu Ngadi Ditunjuk mungkin Salah satu tim kemenangan daripada Incomen ya? Betul Apa yang ingin disampaikan? Harapannya seperti apa? Oh, sementara pemberitahuan saja Kepada wak media Bahwa kami dari Tim kemenangan Buk Loning Sudah saya keselamatan padanya Yang tergabung dalam sebuah Nama yaitu Edvan Anak Tidik Danifardian Yang mana beliau adalah Bakal Salon untuk Musyab ke-10 Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya Pada hari ini Sabtu jam 12 Kami resmi 29 BAC Pengusung mengantarkan beliau Selaku bakal salon Ke Panitia Ece Di Sekretariat MPC Kabupaten Tasikmalaya Harapannya seperti apa? Ya harapannya untuk Musyab Nandi yang akan dilaksanakan Di Hotel Alhambra Mudah-mudahan kami berharap Berjalan lancar Penuh nuansa kekeluargaan Dan menghasilkan Pemimpin yang Sesuai harapan kami Demikian Wahide Masri TV Dari Kabupaten Tasikmalaya Mengabarkan Terima kasih telah menonton!